selamat menikmati legenda antara Kediri dan Bali seperti apakah perjalanan hari ini simak kris bersama Jatimelionium media pemersatu umat dan pelestari budaya jangan lupa let dan jatimelionium selamat menikmati pojok kiri ini ya terdapat pohon besar dan terdapat beberapa bebatuan yang unik dan sangat beda dari tempat-tempat yang lain ya Oke ini juga menurut dari Bapak Pak Guncan dan Pak Januri ini adalah antusias dari para warga yang sanggup menyatukan bebatuan ini sebetulnya ini bebatuan dulun dari ladang saya disatukan disini itu menandakan kebersamaan dan kebersatuan kita semuanya dan tak lupa eh sebelum kita masuk ke sini ya kita mengucapkan dulu eh rayu 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 untuk para leluhur kita yang telah mendalu kita juga untuk eh Bopo dan Ibu Pertiwi yang telah mengizinkan saya dan teman-teman untuk mengeksplor tempat-tempat seperti ini mata bersejarah sebagai tempat-tempat jagar budaya yang ada di Kabupaten Kediri pada umumnya Oke sahabatku kita akan mereview kembali eh beberapa bebatuan yang ada di sekitar situs calon arang yang ada di Dusun Buteh eh Desa Sekorjok, Camatanggora, Kabupaten Kediri ya Oke ini di samping kanan-kiri ini ya terdapat ada sekitar puluhan batu lumpang ya ini menandakan bahasanya eh orang-orang dahulu ini menggunakan lumpang untuk eh melakukan aktivitas ataupun menanak padi pada masa dahulu ya untuk sahabatku semuanya juga ini eh perlu kita sampaikan bahwasannya perjalanan kita bukan sampai disini nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dan eh interview bersama Bapak Pak Kuncen yang ada di situs calon arang yang ada di eh Sukorjo murah Kabupaten Kediri Oke seperti apakah nanti kita coba lagi penelusuran untuk lebih detail lagi ya kita keliling-keliling jadi para pemirsa bisa mengetahui inilah situs-situs yang ada di Kabupaten Kediri dan wajib kita jaga kestarian dan eh kenyamanan ya dan kenyamanan untuk eh budaya-budaya sebelum ini kita ya ya sahabatku disini ada eh tanam ada tumbuhan terapai ya itu menggambarkan bentuk kasih sayang eh sesama umat ya sama manusia dan eh belakang dikatakan situs ini dulu situs calon arang masukkan ya ini sebagai media pemirsa satu antara eh Bali dan Kediri ya itu ada legenda tersendiri dan memang disini tuh terdapat beberapa eh tumbuhan ya ini yang kasih tadi ada tumbuhan terapai ya juga ada lagi ini eh eh ada pohon ya pohon-pohon ini pohon jambu mente ya jambu mente yang telah di eh ramatan disusikan oleh warga juga ada pohon belingin disini ya udah pohon belingin ada juga tempat bergeran ya kok disini ini kita bikin nyaman disini ya Oke kita dan review lagi ya tempat seperti ini juga ini ada bebatuan lagi ada bebatuan yang beda-beda seperti eh batu andesit ya Oke kita lagi disini tapi saya juga mencapkan salam alaikum salam salam merayu salam merayu-rayu buat leluhur kita yang telah mendalui kita yang ada di sebetaran situs salam arang Oke pemeriksa ini kita juga coba meribu ya misalkan tadi bahasan disini tuh dulu eh orang-orang dahulu ini memakai eh lesung untuk menanap adi ya nah ini ya ini lesung yang digunakan eh pada masa itu dan ini menurut eh dari bapak aku aku cinta di ini memang eh peninggalan era kerajaan ketiga era erlangga ya Oke kita coba menurut lagi masih disitu salam arang ini juga terdapat eh batu lesung ya terusung sebagai alat eh alat penanak padi ya ataupun penumbuk adi pada masa itu dan nanti lebih jelasnya kita akan coba tanya-tanya lagi pada bapak kucen yang ada di sini yang ada di eh itu salam arang yang ada di eh dusun butuh ya samatan warang kabupaten kediri Oke kita coba merikul lagi beberapa batuan ya beberapa batuan yang ada di tempat ini ya coba ini eh batuannya ini beranekaragam bentuk ya beranekaragam bentuk beranekaragam bentuk yang ada di sini jadi ada kami juga ada itu ya yang ada ada kami nah ini ya lebih lagi ini ada batuan ya yang seperti ukiran gitu ya kita coba merikul lagi yang disini ya yang disini yang disini pemirsa dan ini batu yang baru ditemukan warga bahkan ini eh menurut dari bapak pak kucen ini hampir terkena sangkil atau luku ya tapi eh tidak bisa hantir ini ya ditemukan warga di tengah radang ya di tengah radang dan kita lebih coba merupakan lagi beberapa batuan yang ada di sini ya kita masih di bawah pun saya di bawah nah ini seperti ada bentuk batu seperti mahkota ya mahkota dan juga lumpang nah ini ada ukirannya lor ada ukirannya kita ukirannya kita coba tetap lagi lebih naik ke atas dan tadi kita udah melaporkan dari bapak pak kucen Oke ini pemirsa yang saya katakan tadi ada beberapa batuan yang datang di sini juga ditempat ke sebagai tempat yang dikeramatkan atau disediakan oleh saudara-saudara kita yang telah menjaga lingkungan dan kesetakian awam yang ada di situs calon arang terima kasih terima kasih